Selain memang pengen tampil beda ini ya, terbentuknya semeton Prabowo ini karena memang ada kesamaan visi, yaitu sama-sama ingin mendukung Prabowo. Nah inilah yang bikin semeton Prabowo ini terbentuk. Nah memang orang-orang ini memang mendukung-pendukung Prabowo dari sejak awal gitu. Jadi kemenangan Prabowo ini bukan hanya semata-mata dari ketokohannya aja, tapi ada peran besar juga dari para relawan yang ada di nasional ataupun di daerah gitu. Dekat berarti kan sama padai gajah itu. Cukup dekat lah senior dan junior. Jangan-jangan semeton Prabowo ini punya padai gajah lagi. Waduh, waduh. Lagi-lagi Gemabali ini tim ya, ini by tim. Tim itu mengkulik-kulik, terdapat tiga nama. Ngeri nih, dari tujuh dikrecutin jadi tiga. Tiga, enggak, ini tiga nama yang berkontribusi besar. Dalam, mungkin ya, mungkin dalam menangnya, jika menangnya Prabowo Gibran ini. Yang dimana nama yang pertama itu ada... Sematon Gemabali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan sekjen semeton Prabowo. Apakah ada kesamaan antara Gemabali dengan semeton Prabowo? Karena sama-sama semeton gitu kan. Mari kita sambut Devi. Gimana, Mbok? Halo. Gimana kabarnya? Astungkaru, kabar baik. Kabar baik. Iya, iya, iya. Mbok, ini namanya Devi gitu aja. Apa ada misi nama Bali gitu? Kalau nama Bali ada tentunya. Nama lengkap itu Puto Asrini Devi. Tapi memang paling akrabnya dipanggil Devi. Biar enggak ribet aja gitu teman-teman manggil nama lengkap kan. Jadi kalau udah Devi gitu, udah tahu Devi aku gitu. Bukan Devi-Devi yang lain. Oke, oke. Devi Semeton Prabowo. Iya, udah dilebelin gitu sih sekarang. Kalau dulu kan beda tuh levelnya. Nah, dulu informasinya ini, Mbok. Apa? Presidium PPKMHDI. Iya, betul. Jadi dulu itu, kalau levelnya kan Devi KMHDI. Kalau sekarang udah beda nih, Devi Semeton Prabowo. Jadi sebelumnya itu, saya jadi presidium di KMHDI. Dan sebelum itu lagi, saya pernah menjadi ketua pimpinan cabang KMHDI di Denpasar. Oke. Jadi dari Denpasar dulu baru ke pusat, kemudian di pusat. Bertemulah banyak senior di sini, banyak senior. Akhirnya selesai di KMHDI. Ketemulah sama senior, baik dari KMHDI ataupun peradah. Kita buat apa nih gerakan yang... Karena aktivis enggak mau diem ya biasanya. Aktivis enggak mau diem gitu. Tapi enggak sibuk nyari pipis juga gitu. Pengennya apa sih nih gitu kan. Kasih ada idealis-idealis yang pengen disuarakan gitu. Yaudah lah, kita bentuk relawan aja gitu. Tapi pengennya beda. Biasanya kan kalau kita bisa katakan teman-teman Bali biasanya lebih condongnya ke arah merah gitu. Udah lah, saya tuh pengen kelihatan. Gimana ya, nah rembuklah nih sama teman-teman. Ternyata teman-teman yang diajak rembuk pada pengen beda juga. Akhirnya kita bentuklah Semeton Prabowo ini. Oke, oke. Jadi singkat cerita seperti itu ya. Berarti kurang lebih menggunakan metode AWK berarti ya. Melawan arus supaya lebih terlihat gitu. Betul. Kita perlulah ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Enggak tiru-tiru banget lah. Kita modifikasi kok, Pak. Segera, Haji. Segera, Haji. Haji pantau nanti. Selain memang pengen tampil beda ini ya. Terbentuknya Semeton Prabowo ini karena memang ada kesamaan visi. Yaitu sama-sama ingin mendukung Prabowo. Nah inilah yang bikin Semeton Prabowo ini terbentuk. Nah memang orang-orang ini memang mendukung-pendukung Prabowo dari sejak awal gitu. Jadi inilah kita akhirnya kumpul jadi satu terbentuklah Semeton Prabowo. Seperti itu. Terus aktivitas sehari-hari di Semeton Prabowo itu gimana, Bu? Kan begini. Kondisi hari ini tuh masa kampanye sudah selesai. Iya betul. Pencoblosan sudah gitu. Kan hari ini tinggal menunggu gitu. Tapi apakah di teman-teman relawan gitu masih ada aktivitas gitu? Kalau aktivitas hari ini teman-teman masih banyak aktivitas di udara. Kembali lagi di aktivitas udara. Untuk kegiatan yang di lapangan, di darat itu kita udah nggak terlalu banyak. Palingan masih ada kegiatan-kegiatan syukuran lah. Ada beberapa teman-teman relawan. Tapi khusus Semeton Prabowo ini, ini masih aktivitasnya di udara. Lebih banyak lah ya. Lebih banyak di udara. Kita meng-counter isu. Karena ini ternyata, saya kira setelah pemilu udah damai-damai aja. Ternyata tidak. Indonesia memang tidak boleh tenang. Oh gitu ya? Bisa tidak boleh tenang. Ada isu haangket lah, ada. Banyak lah isu yang mungkin teman-teman bisa lihat lah ya. Semeton ini bisa lihat bagaimana kisruhnya sebelum pemilu, pemilu, dan setelah pemilu. Nah ini juga kita berusaha meng-counter apa yang jadi isu-isu. Kemudian ya mengawal. Mengawal bagaimana suara ini agar tetap aman lah ya. Untuk sampai nanti KPU resmi mengumumkan, kemudian resmi juga dilanti. Karena ini kan sebenarnya masa-masa yang cukup kritis lah yang bisa kita bilang gitu. Iya, memang benar sih, Po. Beberapa isu, terutama di Bali gitu kan. Isu-isu ini kan makin aneh gitu ya. Bukan aneh ya, kayaknya nggak rasional aja kayak menurut Tiang gitu, menurutku gitu. Karena ada lagi kemarin dibilang, suara amah leak gitu kan. Kan gimana ya maksudnya, agak korelasinya di mana gitu. Leak amah suara itu ikan gitu maksudnya. Kalau leak bisa diwawancara tersinggung nih leak. Makanya gitu kan, ken bingung gitu. Engkeng sebenarnya itu. Nggak, maksudnya aku mempertanyakan gitu. Ini siapa bikin Nisuke begini gitu. Ya kalau ditanya siapa, pasti agak susah ya. Untuk mencari keakar itu susah. Tapi memang kreatif-kreatif sih Sementon kita untuk mencari kata-kata yang menarik gitu. Untuk menjadi perhatian. Oke, tapi gini Mbok, selain Sementon ini kan selain Sementon Prabowo gitu, selain bermain di serangan udara gitu segala macem. Bukan serangan pajar ya Sementon ini kan, serangan udara gitu kan. Pernah gitu membuat serangan darat gitu. Selain Mbak Marti, aktivitas entah kumpulin massa atau segala macem. Pernah nggak gitu? Jadi perangnya nggak di udara aja ya. Di darat juga perang juga kita. Kita lebih banyak kegiatan kalau yang di darat itu lebih kepenyadaran terkait apa sih program-program dari Prabowo Gibran ini gitu. Beberapa agenda yang udah kita lakukan ada di Jakarta, kemudian di Lampung, Sulawesi Tenggara, dan di Bali juga kita ada kegiatan. Kemarin kebetulan kegiatan kita bersamaan dengan hadirnya Mas Gibran ke Bali. Jadi Mas Gibran ke Bali besoknya kita yang buat kegiatan di Bali. Ini kebetulan yang bener-bener betul banget gitu. Kebetulan yang bener-bener betul banget kita sudah memplanningkan ke Bali cuma kita mengatur waktunya kan rencananya menunggu kehadiran Pak Prabowo atau Mas Gibran ke Bali gitu. Cuma karena kita susah ini mendapat informasi sering maksudnya jadwalnya itu bisa hamin 2 atau hamin 3 baru muncul sedangkan kita harus planning dari hamin 1 minggu gitu. Ya udah lah jadualin aja entah datang entah enggak nanti ke Bali ya udah kita datang aja ke Bali. Jadi ternyata kebetulan banget datang ke Bali besoknya lah acara kita di Bali kayak gitu. Itu berarti konsep waktu kemarin tuh agendanya diskusi gitu ya? Betul diskusi jadi apa namanya lebih ke bagaimana kita mengedukasi lah ya karena kan kalau misalnya program yang kita laksana ada program makan siang gratis nih makan siang dan pemberian susu gratis itu. Kalau itu kan udah banyak relawan yang melakukan ini yang masih belum gitu karena kita kembali lagi basic kita aktivis lebih senang ngobrol ya lebih senang ngobrol lebih senang ketemu anak muda ya udah kita lebih actionnya disitu. Kalau misalnya di berbagai daerah nih di beberapa daerah kita tentu dibantu oleh teman-teman relawan lainnya. Oke salah satunya mungkin yang bisa teman-teman ketahui lah ada kalau di pusat TKN kalau di daerah TKD-nya nah ini TKD yang cukup besar juga lah membantu kita karena ini kalau kita buat sendiri aja tuh pasti nggak bisa. Penting namanya kolaborasi nah disinilah kita kolaborasi kegiatan sehingga kegiatan kita ini lebih banyak diikuti oleh anak muda. Oke berarti kemarin kan berbarengan sama Mas Gibran? Iya. Berbarengan di Bali gitu. Datang nggak Mas Gibran di acara Sementoan Pro? Wambalah kan karena Mas Gibran udah dari Buleleng kemudian ke Denpasar itu pun cuma satu hari aja udah full lah udah terjadwal agendanya. Jadi karena kita ini tidak menjadwalkan untuk beliau hadir jadi beliau nggak hadir di acara kita cuma ada ucapan lah untuk semangat untuk buat kegiatannya support tuh ada. Oke ada ya? Oke iya iya. Kalau ini ketua TKD hadir? Oh hadir jelas. Beliau lah yang membantu lah memberi arahan gimana sih bagusnya untuk buat kegiatan di Bali kemudian banyak konsultasi juga sama beliau. Beliau kan kebetulan nih juga kebetulan lagi adalah senior saya di KMHDI. Oh Pak Degajah lu senior KMHDI juga? Iya iya senior juga. Oh iya 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 iya. Senior yang saya minta izin ke beliau apa namanya beli, izin beli tiang mau lanjut ke pusat nggak di Denpasar, nggak di Bali tiang lanjutnya gitu. Saya mau coba mencalonkan diri ke pimpinan pusat itu saya izin juga sama beliau. Salah satu lah ya karena saking banyaknya senior KMHDI beliau adalah salah satu yang saya minta izin dan saya ajak konsultasi juga kira-kira ketika saya nanti di pusat ngesot-ngesot nggak ya saya di situ gitu. Dalam artian kan namanya juga orang perantau baru. Nggak aman udah ada senior di situ gitu bahasanya. Nah setelah apa namanya setelah berkarir di pusat ketemulah ini relawan kita eh maksudnya ngebentuk relawan ini dari tim juga kalau misalnya setiap provinsi itu kan ada tokoh-tokoh lah ya ada senior-senior juga yang kita ajak konsultasi kalau di Bali ya beli di Gajah gitu. Oke berarti secara tidur langsung Pak D Gajah ini adalah guru atau mentor gitu ya? Iya salah satulah mentor saya gitu. Kalau misalnya saya bilang satu-satunya enggak karena masih banyaklah mentor-mentor lainnya. Ternak ngambul. Repot. Aduh. Senior-senior yang lain takutnya nantikan ini Devi kemarin gitu-gitu lah ya. Ini Devi kemarin nih orang bergurunya sama saya gitu. Kan takutnya kayak gitu ya. Berarti deket berarti kan sama Pak D Gajah itu? Cukup deket lah senior dan junior. Jangan-jangan Sematon Prabowo ini punya Pada Gajah lagi. Waduh-waduh langsung di stigma. Sikat gitu. Gimana Sematon Prabowo ini punya Pada Gajah nih Sematon Prabowo ini punya cerita lucu juga. Sematon Prabowo ini kan sebenarnya bentukan memang aktivis dari KMHDI dan Peradah juga gitu. Tapi alumni-alumninya ya bukan organisasinya gitu. Karena kalau organisasi secara ADRT pasti independen gitu. Enggak boleh terikat ke partaian manapun. Tapi ini alumni. Jadi setelah saya alumni baru bergerak lah untuk membuat relawan ini. Kemudian tadi apa namanya kok aku lupa hubungan hubungan antara ke distrek nih. Pak D Gajah waktu itu pernah punya cerita lucu. Iya sama Sematon Prabowo itu. Jadi kita tuh di bawah binaan Ide Bagus Purwolaksana. Sebagai? Beliau ini Purnawirawan. Beliau ini pembina di kita. Pembina sebagai pembina kami. Nah kami ini udah gerak nih dulu di udara. Seringlah menandai beliau di sosial media. Oke. Nah ketika menandai itu mungkin karena sistemnya satu komando. Beliau harus tahu siapa sih sebenarnya Sematon Prabowo ini orangnya gitu. Nah Bli D Gajah ini gak tahu kalau Sematon Prabowo itu saya. Oke oke. Di chat lah siapa. Mohon maaf ini siapa ya Sematon Prabowo. Wah sopan banget lah. Bli D Gajah tuh emang sopan banget lah untuk berkomunikasi dengan orang baru. Ya pokoknya adalah Bli. Kita satu komando. Aku bilangnya kayak gitu. Mikirnya oh Bli D nya udah tahu nih kode-kode ku dengan bahasa satu komando. Ternyata Bli D nya gak tahu. Kalau tidak dijelaskan ini siapa gitu. Saya tidak akan memberikan izin rela. Apa namanya? Sematon Prabowo. Bukan Sematon Prabowo. Orang-orang di Bali itu memfollow akun Sematon Prabowo. Sampai kayak gitu. Akhirnya kebalilah saya. Tak temuin. Halo Bli D, dimana ini? Saya mau ketemu gitu. Bli lagi ada di luar. Ke sekret aja dulu gitu. Ke sekretariat lah kita ketemu sama Pak Rambowo. Sekretariat? Di DPD di Renon. Oh DPD Green Rack. Iya di Renon itu. Kesitu ngobrol-ngobrol bilang lah. Ijin Bli. Saya yang Sematon Prabowo tuh. Aduh kamu itu wah keluar dah umpain lagi. Rame langsung. Rame langsung. Waduh hadek enggak. Ternyata panggengkan misik itu gitu. Artinya kan maksudnya. Ngapain sih buat kayak gitu gitu. Ya biar surprise sih rencananya Bli. Ternyata Bli ngamuk. Aku enggak berani. Sama enggak? Pak Rambowo D, gajah ngamuk. Kalau aku sebagai junior sebenarnya itu lebih ke mendidik sih ya. Bukan yang ngamuk-ngamuk kasar gitu. Enggak. Dia lebih mendidik tegas beliau. Lebih ketegas ya? Lebih ketegas. Cuma karena aku ngerasa adeknya tuh. Aduh aduh dimarahin ini. Ini dimarahin kan biasa ya kayak gitu. Kalau kakak sama adek. Padahal cuma nadanya naik notanya sedikit gitu. Terus ngerasanya dimarahin gitu. Nah ini lebih ketegas sih beliau. Iya. Makanya ya ngerasa lucu aja. Disitu pecah lah ketawa. Akhirnya disambut dengan welcome lah Sematon Prabowo ini. Karena Gemabali juga kemarin sempat di DM. Kemarin tim Gemabali juga sempat di DM sama Pade Gajah. Gara-gara kemarin tuh ada ngajak kolaborasi gitu di Instagram lah. Di WhatsApp lah sama Pade Gajah. Terus ada DM Pade Gajah gitu. Lupa tapi aku megang akunnya soalnya ada tim yang ini kan. Megang akunnya tuh. Dibilang dapet DM-nya dari Pade Gajah gitu. Apa gitu? Pokoknya ilmu padi lah kurang lebih Pade Gajah gitu. Berikan ilmu padi gitu. Iya memang top lah itu. Top lah. Kalau soal ketulusan. Apalagi tagline-nya dia yang no drama tuh. Bener sih. Bener itu no drama banget. Karena aku ngeliat juga waktu pun kehadiran Gibran. Ini agak apa ya. Kita liat bagaimana meriahnya. Bukan hanya sekedar meriah acaranya itu. Bagaimana acara itu berlangsung dengan baik, aman dan mulus lah gitu aku liatnya. Karena jarang ya acara di Bali itu. Kita bisa aman, tentram, nyaman, damai, sejahtera. Itu jarang banget. Kecuali kita memang dari leader yang punya acara itu. Yang bisa bagaimana menegaskan. Oh acara ini semestinya seperti ini. Pengamanannya harus seperti ini. Oke, oke. Kan tadi udah panjang kali lebar gitu. Bicara sejarah, ya kan? Bicara pribadi Mbodefi. Bicara sejarah dulu Sematon Prabowo sampai ke kedekatan. Klarifikasi lah bahwasannya Sematon Prabowo ini bukan, sebenarnya bukan punya Padegajah. Cuma punya ada kedekatan gitu kan, dan dibantu dengan Padegajah itu. Karena kan toh tujuannya untuk memenangkan Prabowo-nya kan. Iya betul. Satu visi lah. Satu visi lah itu. Clear lah urusan itu ya kan. Tapi gini Mbok, bicara Prabowo di Bali gitu. Ini kan, apa namanya, saya cek dulu ya sambil kita baca nih ya. Biar nggak salah gitu. Iya, iya, iya. Ini persentasenya Prabowo ini di Bali itu sebesar 52,9 persen. Ini data per 26 Februari 2024. Ini kan tinggi Mbok, sedangkan capres 03 itu 43,85 persen gitu. Kalau yang 01 ya nggak usah kita bahas lah ya. Iya, iya. Yaitu kalkulasi sendiri lah Sematon itu. Dari situ ke orang situ jawabannya itu kurang lebih gitu kan. Nanti disangkanya kita gimana gitu. Udah lah sih gitu jawabannya gitu kan. Tapi HP Lobet lah. Nah, ini kan tinggi banget Mbok. Ya kan, udah gitu dengan stigma selama ini yang ada, Bali ini kan adalah kandang, kandang banteng gitu ya. Yang dimana merah semua gitu ya kan. Putihnya ada tapi cuma dimoncong kan begitu Mbok. Bukan putih yang lain ini ya. Apa yang membuat Prabowo ini kok bisa gitu menguasai Bali gitu? Ini gimana gitu Mbok menurutmu? Kalau berdasarkan diskusi kami ya, diskusi kami baik itu antara lawan. Ini sebenarnya, apa namanya, Jokowi Efek ini masih ini juga ada Jokowi Efek. Jadi ada beberapa hal lah ya yang kami rasa ini semakin kuat gitu Prabowo Gibran di Bali. Yang pertama terkait Jokowi Efek itu bagaimana kita melihat represent, apa ya ketokohan seorang Jokowi ini masih dilihat gitu. Tidak melihat partai lagi, tapi bagaimana ketokohan Jokowi. Yang direpresentasikan langsung dari anaknya gitu yang dilihatkan. Apa namanya, Mas Gibran Raka Bumi Raka. Kemudian kembali lagi soal ketokohan juga. Ketokohan dari seorang Bapak Prabowo itu sendiri. Bagaimana Prabowo ini yang akhirnya mampu, bisa kita bilang berubahnya tuh 180. Enggak 360 ya, kalau 360 kan kembalikan nol. Ini 180 dari sosoknya yang dianggap sangar, tapi kali ini mampu dekat dengan anak muda. Kemudian jiwa-jiwa humorisnya itu juga muncul gitu. Tapi selain itu juga, mampu juga menunjukkan apa value-nya dia. Bagaimana karismatiknya dia, bagaimana ketegasannya dia, ide-idenya dia gitu. Nah, dan kombinasi antara Prabowo-Gibran ini. Bagaimana kombinasi antara Prabowo-Gibran, ide, dan mampu juga mengimplementasikan dengan kemasan-kemasan yang menarik. Itu menurut kami ya, analisis kami yang akhirnya Prabowo-Gibran ini harusnya bisa mencapai target 50%. Itu sebelum pemilihan, ternyata Astung Kare bisa sesuai target yang, oh bisa juga nih 50%, bahkan lebih dari target yang kita harapkan gitu. Karena kita sempat, karena harap-harap cemas ya, harusnya sih bisa 50% dengan sosok ketokohan yang sudah dibangun oleh dua pasangan ini. Ternyata, melebihi dari target, ini benar-benar puji syukur banget ya untuk kita relawan gitu. Jadi kemenangan Prabowo ini bukan hanya semata-mata dari ketokohannya aja, tapi ada peran besar juga dari para relawan yang ada di nasional ataupun di daerah gitu. Kalau di daerah, khususnya di Bali itu ada relawan Bepro, kemudian Sementon Gibran, ada relawan Pride Bali, dan banyak relawan lagi. Dan yang terutama, yang paling punya peran besar adalah TKD Provinsi Bali gitu. Ya ini, gini Ton, enaknya ngobrol sama aktivis itu, apalagi mantan ketua, terus mantan presidium lagi ya kan. Enaknya itu adalah, kita tinggal bertanya sedikit, jawabnya panjang kali lebar gitu ya kan. Udah clear gitu, jadi udah top lah gitu. Aduh, 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 aduh. Jadi enaknya seperti itu, nah, satu, nih Mbok, ini kan tadi jawabnya udah tegas, lugas gitu ya kan, udah lancar jaya gitu. Pertanyaannya begini, kok udah dibayar aja Prabowo yang... Aduh, hampu... Karena begini, nanti lu. Gimana tuh? Isu yang beredar ya, kabar yang masuk kupingku, tapi baik kabar aja gitu, dalam tanda kutip, ini kabar aja gitu. Yang memang kabar liarnya di Bali itu adalah beberapa influencer gitu. Influencer, entah itu influencer TikTok, YouTube, Instagram, gitu kan. Beberapa ada yang ditawari, kamu naikkan ini ya, waktu masa kampanye tapi ya, naikkan ini ya gitu segala macem dengan Vimu sekian gitu. Terus ada juga yang sudah mengiakan, itu ditawari oleh salah satu paslon, salah satu capres di luar dari 02 gitu. Yang 02 sih aku nggak mendengar tuh, kalau di Bali dapet tawaran gitu. Tapi kalau yang di luar 02, yang jelas juga bukan 01 kan gitu. Itu ditawari gitu. Kamu nggak ini, naikin nama ini segala macem, kalau posting kamu dapet Vimu sekian. Tapi ini kabar ya, kabar gitu. Nggak tahu kebenarannya kalau memang dari teman-teman 03 mau menari itu silahkan datang ke sini. Iya, iya. Tapi sama Tuan Prabowo, kok udah dibayar. Aduh, kalau jujur aja nih, itu kita nggak ada dibayar sama sekali. Kita memang murni relawan, namanya juga relawan kan. Maksudnya relawan, rela berkorban gitu loh. Emang ada niatan tulus gitu. Sama sekali nggak ada bayaran. Pun juga saya bukan influencer, saya bukan konten kreator gitu. Saya cuma aktivis yang punya idealis, pengen suara, kemudian ide saya tuh didengar gitu. Cuma pengen itu doang gitu, nggak muluk-muluk gitu. Karena kalau misalnya ditanya terus dapet duitnya dari mana sih? Nggak mungkin lah, udah, maksudnya udah selesai kuliah gitu. Ya saya ada kerjaan, ada kerja kok teman-teman, ada kerja. Tapi kerja saya di swasta, sehingga saya ini, apa namanya, namanya juga kerja di swasta ya. Waktu itu cukup fleksibel gitu, bukan yang harus Senin sampai Jumat, dari jam pagi sampai sore itu nggak. Jadi ini bener-bener fleksibel yang saya rasa untuk makan dan hidup saya itu masih cukup gitu. Jadi nggak butuh hal tersebut gitu. Dan di relawan ini, karena kita nggak dibayar, tapi ada sesuatu yang kita dapet. Yang lebih adalah relasi. Oh ya. Relasi. Nah, sebagai seorang aktivis ya, sebagai seorang aktivis, pasti senang banget lah kalau udah dapet yang namanya relasi. Relasi ini, jujur ini bisa bikin, apa ya, ada dampak jangka panjangnya lah gitu. Dampak jangka panjangnya, entah itu nanti apa hasilnya, kan ini masih proses gitu teman-teman ya, masih proses. Kalau dari sejauh ini, itu dengan saya bergabung relawan ini, menjadi relawan Sematon Prabu, itu bahkan jaringan, jaringan saya bukan di daerah aja lagi gitu. Udah sampai tingkat nasional, dan bukan lingkaran mahasiswa lagi. Kalau dulu kan KMHDI masih mahasiswa, kemudian pejabat palingan cuma sekadar audiensi, kenal, oh saya pernah ketemu sama Menteri ini, Menteri ini, Menteri ini. Pernah ketemu Presiden, udah sebatas itu. Tapi masuk jadi relawan, saya bahkan bisa kenal akrab gitu. Dan ya plusnya ya kalau anak muda pasti senang udah saling follow-follow Instagram gitu kan ya. Nah lebih dari itulah kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng, dan apa kurangnya saya itu bisa ditambahlah value saya jadinya gitu. Betul. Oke, memang udah di clearkan itu ya, bahwasannya ini investasi jangka panjang. Betul. Jadi tidak mengharapkan imbalan segala macem, tapi ini adalah investasi jangka panjang. Benar. Yang dimana kita tidak tahu relasi kita itu ternyata memberikan dampak positif ke kita atau nggak di kemudian hari gitu ya. Benar, kayak wah sekarang kan maksudnya podcast, ngobrol dengan siapa. Pastinya selain kenal sama yang diajak podcast, kan saya nih ada nih antek-antek saya nih banyak nih. Ini pasukannya ada 10 yang datang. Nah itu, tambahkan, tambah lagi kenalannya gitu. Iya betul sih. Nambah insight barulah jadinya gitu. Betul, betul, betul. Terus gini Mbok, ke depannya Mas Maton Prabowo ini mau ngapain Mbok? Karena kan begini, pemilu udah selesai. Pencoblosan, eh masa kampannya sudah, pencoblosan sudah. Ini bahasanya kan menunggu tanggal 20 Maret saja. Dan kemungkinan besar ini adalah satu putaran kan. Kalau kita ngelihat data yang sudah ditunjukkan oleh Quick Count bahkan sampai data KPU pun udah di atas 50% semua kan. Dan 20 provinsi itu udah memenuhi juga kan begitu. Iya. Nah, rasanya ini kan satu putaran gitu. Berarti kan habis selesai ini terus tanggal, biasanya bulan Oktober, November gitu aku lupa itu kan pelantikan Presiden. Iya. Udah jadi ini Prabowo Presiden gitu kan. Terus mau ngapain sama Tuan Prabowo ini? Ilang gitu aja atau gimana? Atau gini, lanjut kayak, apa namanya tuh, Projo gitu? Iya, kita bakalan terus mengawal. Jadi nggak hanya sekedar kita mendorong gitu. Mendorong, menyuarakan, mengkampanyekan saat, apa namanya, saat pilpres aja gitu. Tapi setelah terpilih, ini kan butuh pengawalan. Karena tentunya setelah terpilih ini, pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang harus dikawal. Salah satunya deh, program makan siang dan susu gratis itu aja, baru terpilih itu kan banyak tuh yang mempertanyakan. Ini katanya baru bisa terrealisasi 2029. Padahal tidak. Ini akan direalisasikan secara bertahap. Jadi tahun pertama berapa persen dulu, tahun kedua berapa persen, sehingga nanti puncaknya 2029 100% itu bisa terlaksana. Jadi program-program yang sudah dirancang oleh Prabowo dan Mas Gibran, beserta kawan-kawan ya rekan-rekan, ini kan program melanjutan dari presiden sebelumnya. Nah, dalam menjalankan sebuah program nih, biar teman-teman tahu, semat-teman tahu, itu tidak langsung jadi gitu. Enggak seperti acara mau buat seminar gitu, langsung jadi. Enggak gitu, ini kan program yang jangka panjang. Jadi ada persentasenya tahun pertama berapa, kedua berapa, tiga, empat, hingga tahun kelima. Yang targetnya tahun kelima lah yang mencapai 100% itu gitu. Makanya ini, aku agak sayangkan aja teman-teman itu hanya membaca judul aja tanpa membaca isi. Ketika judul bilang, 2029 program Prabowo Gibran baru bisa terrealisasi. Kan baru bisa terrealisasi, ini kurang ini judulnya gitu. Coba dibaca lebih lengkap lagi diisi gitu. Nah, ini yang harus kita juga suarakan gitu. Tidak cukup dengan media-media nasional ataupun media-media online gitu terkait informasi Prabowo ini, khusus Prabowo ya. Maka dari semeton Prabowo inilah ikut juga mengawal, menyuarakan bagaimana apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah dilakukan ini, kadang kan dampak itu tidak dirasakan tanpa dijelaskan gitu. Nah, inilah yang nanti kita akan terus lakukan gitu. Mengupayakan, mengawal Prabowo ini sampai akhir selesai menjadi presiden. Oke, bahkan kalau lanjut, lanjut gitu. Wah, lanjut lah. Masa nggak lanjut? Pokoknya pengawalan untuk Prabowo. Oke, ini nih yang... Prabowo Gibran ya, Prabowo Gibran. Lupa Gibran-nya ketinggalan. Ya, kayak begini nih kan. Tapi kan rasanya dari cara penyampaian bodepi tadi tuh, rasanya ada kedekatan khusus gitu. Mbak Depini atau semeton Prabowo ini dengan Pak Prabowo langsung ya. Ya, walaupun nggak hadir di kegiatan, tapi rasanya dari penyampaian segala macam gitu. Kayaknya aku curiga, ada kedekatan kayaknya sama Pak Prabowo langsung gitu. Jangan-jangan memang benar gitu. Tapi begini Bu, kita bicara soal semeton gitu. Jika Pak Prabowo menang, diumumkan secara resmi oleh KPU dan diketak oleh Mahkamah Konstitusi, Bawasan Presiden terpilih adalah Prabowo dan Wakil Presiden terpilih adalah Mas Gibran. Kira-kira ada nggak, Bu? Semeton, nah Bali ini, menjadi Menteri. Karena kan kita ngeliat secara histori ke belakang, kalau nggak salah seingetku data yang kita punya di Gemah Bali ini, ada sekitar tujuh orang semeton yang pernah menjadi Menterinya Presiden dari zamannya Soekarno. Ada tujuh tuh. Kalau kita tarik ke belakang, ya misal kita tarik nggak usah terlalu jauh dari zamannya SBY, itu ada Jerowacik. Dua kali jadi Menteri. Pariwisata, Kebudayaan, SDN. Terus zamannya Pak Jokowi periode satu, ada dari Puri itu, namanya Puspayoga. Puspayoga. Mantan Wali Kota juga. Terus periode kedua Jokowi itu ada istrinya. Ya, Bu Bintang. Bu Bintang. Ini kan nggak tahu nih, kira-kira ada nggak, Bu? Kalau hal tersebut mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang siapa gitu orangnya, karena ini masih off the record, tapi pastinya dari semeton kita ada. Dan pun kita dari semeton Prabowo merekomendasikan siapa yang kira-kira mempuni untuk di bidang-bidangnya. Karena kan kita tidak ingin penempatan ini hanya sekedar perwakilan aja, tapi memang bisa menyuarakan, memang bisa merealisasikan apa yang menjadi program dari kementerian tersebut. Oke, merekomendasikan semeton Prabowo. Merekomendasikan ya? Iya dong. Memang benar nih, kayaknya semeton Prabowo ini punya red carpet gitu, sampai merekomendasikan gitu. Setungkar. Coba aku baca sedikit, Ma, ya. Ini ya, lagi-lagi Gemabal ini tim ya? Ini by tim. Tim itu mengkulik-kulik. Terdapat tiga nama. Wih, ngeri nih. Dari tujuh dikerucutin jadi tiga. Tiga, nggak. Ini tiga nama yang berkontribusi besar. Dalam, mungkin ya, mungkin dalam menangnya, jika menangnya Prabowo Gibran ini. Yang dimana nama yang pertama itu ada Marsakal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia. Yang kedua ada Cokorde Gede Agung Sumara Wisesa. Ini kalau nggak salah, Puri dari Puri Kelungkung kalau nggak salah. Iya, betul. Yang ketiga ada Ide Resi Agung Wayahan. Aduh kalau itu, segera dulu Ide. Yang ketiga ada tiga nama itu. Rasanya, pilih ku nih. Nggak tahu nih. Iya. Satu nama itu diantara tiga itu nggak? Gimana ya? Kayaknya masih ada nama-nama lainnya. Oh. Off the record lah. Dipancing-pancing ini nih. Kalau jurnalis, ah. Karena kan begini. Kita lihat. Marsakal TNI Purnawirawan Ide Bagus Putu Dunia ini. Itu kan dulu mantan kasau gitu. Iya. Kepala Staff Angkatan Udara. Udah gitu. Apa namanya. Posisi beliau di TKN ini kan. Sekelas ketumpartai gitu. Iya benar. Ini kan horror nih. Horror ya. Dalam arti. Dia cuma telunjuk segini aja. Tik. Lalu selesai barang itu kan gitu. Di Jakarta kan bahasa gitu. Kelak. Clear udah ini. Ah. Sekelas ketumpartai gitu. Kita curi. Aku curiga. Mungkin. Tapi kalau memang dulu itu nggak jadi soal juga. Nanti. Off the record kita ngobrol lah ya. Iya. Siapa tau aku bisa PDKT. Asik. Dapet jatah gitu ya kan. Agama Bali satu nih. Atau jangan-jangan mau Depi. Tawarin Wamen gitu apa. Kok Awi Gena Mastu aja sih. Oh enggak. Lebih realistis lagi kita bicara. Kalau Wamen kan kayaknya anak mudanya. Siapa ya anak muda. Oh enggak Dito. Dito tapi 30 ke atas juga. Iya 30. Masih belum umurku 30. Komisaris nih. Aduh Awi Gena Mastu ya. Komisaris pertamina gitu. Gendin pahap. Aduh aduh aduh. Mungkin kali ya. Ya kita doakan ya. Kita doakan aja lah. Kita doakan yang terbaik. Aduh Awi Gena Mastu ya. Semeton Prabowo gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ini masih off the record ya Semeton. Masih off the record. Tapi ada nama-nama yang sudah kita rekomendasiin. Tentunya sudah berdasarkan bagaimana kemampuan lah. Kemampuan dari beliau-beliau ini yang kami rekomendasiin. Iya bener. Oke oke. Terakhir nih Mbok. Saya berikan ruang gitu. Masa kampanye sudah selesai. Pencoblosan juga sudah gitu. Bener. Tapi masih ada isu-isu yang sangat mungkin dalam tanda kutip ganas ya. Iya. Di udara itu. Isu ini, isu ini. Bahkan di Bali itu yang terakhir itu amah leak. Kita nggak tahu nih. Tapi saya berikan ruang kepada Mbok DP sebagai Sekjen Semeton Prabowo untuk berbicara kepada terkhusus Semeton umumnya kepada masyarakat Indonesia. Oke. Untuk Semeton semuanya yang nonton Gema Bali. Pesanku nggak banyak sih. Cuma mari kita kawal suara. Bagaimana suara ini tetap aman lah ya. Sampai ditetapkannya siapa yang menjadi presiden kita nanti. Kalau dirasa-rasa sih memang udah cukup tinggi. Bagaimana persentase suara dari pasangan Prabowo dan Mas Gibran ini? Tapi yang penting juga diingat teman-teman bagaimana afternya itu, setelahnya itu. Teman-teman mampu bersama-sama. Program-program dari Prabowo Gibran ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri aja. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah aja. Tapi keterlibatan masyarakat juga penting dalam pelaksanaan setiap program-program yang sudah direncanakan. Nah dan juga kalau ini misalnya tayangnya di hari Galungan. Saya mau mengucapkan untuk Semeton semuanya selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga apa yang menjadi harapan dari Semeton itu dapat terrealisasi. Dan jangan lupa merefleksikan diri agar ke depannya Semeton-Semeton semua bisa lebih baik lagi. Nah jika nih ya tambahan kalau misalnya ada teman-teman yang masih ngerasa ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu bisa lakukan sesuai dengan prosesnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang semestinya tidak gitu. Tapi ikutilah prosesnya bagaimana aturan-aturan itu berjalan silahkan dilakukan saja gitu. Tetapi ketika sudah keluar hasilnya mari terima dengan lapang dada. Oke terima kasih Mbak Depi sudah diundang ke sini. Kita juga terima kasih sudah hadir Mbak Depi di Gema Bali untuk bercerita. Nanti selesai nanti kamera ini baru kita ngopi dan bisik-bisik. Tetap itu saya kan tagih terus itu. Siap-siap. Penasaran juga. Karena ini juga setelah Pilpres ini ada hal yang lebih menarik lagi. Oh gitu? Pilkada. Nanti kita bicara dulu itu ya. Kira-kira kan informasinya lumayan. Ah satu gitu. Benar. Oke nanti kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih Mbak Depi sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih dan semak tahun Gema Bali. Terima kasih juga suk semua sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share juga ke grup-grup. Ke grup keluarga, ke grup sekedemen, grup banjar gitu kirim-kirimin aja. Kalau memang ada opini atau tanggapan daripada sumeton silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih dan terakhir saya juga ingin mengucapkan. Rahajeng Galungan Lan Kuningan. Demogi Rahayu Sarangsami. Dan untuk editor mohon dipercepat ngeditnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.